Melisa Triandani, putri daerah yang mengharumkan nama Jambi dalam ajang PON 20 di Papua menjadi kontingen pertama yang berhasil menyumbangkan medali emas untuk Provinsi Jambi. Perempuan kelahiran Jambi sebelum Mei 1993 ini tak menyangka bisa berhasil membawa pulang medali emas cabang olahraga Wushu di Papua. Karena sejatinya, atlet lulusan S1 Porkes Universitas Jambi ini sebelumnya adalah atlet karate dan hanya berprofesi sebagai guru honorer di SMPN 4 Kota Jambi. Namun karena berbakat, enerjik, dan juga pelatihan dan pembinaan, membawa Melisa menjadi pemenang dalam cabang olahraga Wushu di Papua. Inilah sosok Melisa dan sejumlah prestasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Salsayu Amiria, dalam program BTV Inspiratif. Menemani Anda di rumah, kita kembali akan berbincang-bincang dengan isu-isu terhangat dan tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Jambi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial pemirsa. Terima kasih. Email aja nggak apa-apa. Bagaimana kabarnya sekarang, Kak? Alhamdulillah baik. Senang ya mendapatkan medali emas pertama untuk Provinsi Jambi? Pasti dong, nggak bisa diomongin dengan kata-kata lagi yang jelas senangnya gimana. Gitu ya, senangnya. Berarti banyak apresiasi dan pemerintah ya, Kak ya? Banget. Banget ya. Bagaimana dari orang tua kakak nih? Senang nggak? Kalau dari orang tua yang jelas, bangga ya. Nggak bisa diomongin juga mau gimana pun juga pasti bangga, senang bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan nama wusu, bisa membanggakan nama Provinsi Jambi. Jadi setidaknya kita bisa mengangkat derajat orang tua. Benar. Sebelumnya saya menggali lebih dalam perjalanan karir kakak, saya mau tanya nih, profilnya sebelumnya memang asal Jambi atau pendatang? Nggak sih, kalau orang tua kebetulan padang ya. Tapi udah dari kecil merantau di Jambi sih. Tinggal di Jambi? Iya, di Provinsi Jambi dari dulu. Tepatnya di mana nih, Provinsi Jambi? Kalau Provinsi Jambi di kota, Kota Jambi. Oh, Kota Jambi ya. Sejak kapan kakak suka dengan belajar wusu? Dan kakak kenapa memilih wusu? Kalau awalnya itu sebelumnya di karate ya, Kak? Oh, di karate? Awalnya di karate? Iya, bukan di wusu. Kalau di wusu itu sebenarnya 2015. Jadi 2015 itu saya mengikuti, ada kejuaraan porprof di Morabulian. Nah, jadi sebelumnya itu saya mengikuti karate. Dan karate itu saya dari kelas 3 SMP. Di situ saya mengikuti ekstra kulikuler di SMP Negeri 4 Kota Jambi. Dan kebetulan saya juga mengajar di SMP Negeri 4 Kota Jambi sekarang. Sampai saat ini ya, Kak ya? Iya, siap. Oh, berarti memang dari ekstra kulikuler? Iya, sebenarnya juga nggak diizinkan sama orang tua awalnya. Takut kenapa-kenapa ya? Karena orang tua sensitif. Kamu wanita loh, ngapain ngikutin kayak gitu kan? Ibaratnya takut patah lah atau apa, pasti takut kan setiap orang tua. Tapi kita kembali lagi, kita harus yakinin sama orang tua, kalau kita tuh melakukan kegiatan yang itu yang positif. Jadi, seiring berjalannya waktu, saya mengikuti latihan pertandingan itu akhirnya juara dan masuk asrama atlet, namanya PPLP, itu pernah juga. Jadi, dari situ orang tua mengyakin, oh ini anak kegiatannya baik loh, ternyata. Nanti akhirnya ada berangkat dibayarin sama pemerintah, digajam sama pemerintah. Dan Alhamdulillah sampai saat ini didukung akhirnya. Didukung oleh pemerintah dan orang tua? Iya, akhirnya didukung. Berapa lama nih boleh tahu, belajar Wushu itu? Ini dalam pertandingan tarung sanda ya? Iya, saya kebetulan yang sandanya, karena kalau Wushu itu ada dua. Dia ada seni, namanya Taulo, dan saya kebetulan di sandanya yang tarung, yaitu pukul tendang bantingnya. Banting-banting? Iya, semua pukulan, bantingan, tendangan, itu semua sih. Seperti itu, Kak? Iya, kira-kira seperti itu. Berapa lama ini mempelajarinya, waktunya? Kalau saya itu mengikuti, mungkin karena basicnya di bela diri ya, olahraga karate gitu ya. Jadi basicnya di karate mungkin nyambung ya, gitu. Karate kan ada pukulan, di karate juga ada tendangan. Jadi nyambung aja sih, gitu. Dari Wushu juga sama, ada pukulan, ada tendangan. Jadi balance aja sih nyambung gitu. Balance ya? Oh, enggak, enggak terlalu lama untuk mengikuti wushunya. Itu tahun 2015, saya mengikutinya gitu. Jadi dari pertandingan PORPROF itu, yaudah saya juara di situ. Akhirnya mewakili provinsi Jambi untuk prapon di Jawa Barat, di Bandung. Dan Alhamdulillah, pertama kali saya mengikuti kejuaraan itu, prapon di Bandung itu, Alhamdulillah mendapatkan medali perak. Medali perak? Iya, pertama kali wushu di nasional itu, saya mendapatkan medali perak. Dan selanjutnya, itu kan untuk mengambilkan tiket PON gitu. Jadi untuk tiket PON selanjutnya, dan di PON Alhamdulillah saya dapat perunggu. Begitu ya? Untuk yang PON sebelumnya, bukan PON yang ini. Oh, jadi sebelumnya sudah pernah ikut di PON? Oh, sudah pernah ikut di PON, dapat perunggu. Dan Alhamdulillah, untuk PON tahun ini terbayarkan dengan emas. Luar biasa sekali pemirsa di rumah. Nah, jadi ini adalah antusias banget ya, untuk mengejar medali emas itu ya. Iya, benar. Jadi sebelumnya, sebelumnya ini kan ikut PON. Terus sebelum-sebelumnya, apakah ada penghargaan yang sudah diperoleh gitu? Kalau penghargaan? Nah, ikut di ajang sebelumnya. Ternah. Kalau untuk kejurnas-kejurnas itu, saya tetap mengikuti kejurnas. Ya, intinya keliling Indonesia itu sudah gitu. Jadi untuk juara-juara, Alhamdulillah sudah. Terus juga kalau untuk penghargaan, dari Provinsi Jambi, dari Kepupaten-Kepupaten pun juga ada penghargaan-penghargaan. Saya mendapatkan atli prestasi. Dan sebelumnya pun, saya dari sebelum PON itu, saya ada kegiatan dipanggil dengan Platnas. Platnas itu di Jakarta, Kak. Nah, Platnas di Jakarta itu harusnya persiapan untuk si game di Vietnam. Nah, kebetulan karena COVID ya, karena pandemi, jadi kita diundur gitu. Kita diundur jadi tahun depan. Dan akhirnya kita kembali ke daerah masing-masing untuk fokus ke PON gitu. Yaudah, kita kembali. Mungkin sebulan setengah itu saya persiapan di Jambi, lanjut ke PON. Dan setelah itu, ya Alhamdulillah hasilnya ini mendali mas. Luar biasa sekali para anak muda yang di luar sana mungkin terapresiasi oleh kakak ini ya, Kak Melisa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali, tetap di segmen berikutnya.